Intro Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-414 pada Kamis 13 April 2023. Sudah lewat satu tahun Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina. Namun berbagai peristiwa baru terus terjadi di hari ke-414 ini. Mulai dari Rusia-Ukraina saling klaim soal Bahmut, hingga Moskwa ancam tidak perpanjang kesepakatan ekspor gandum. Berikut rangkuman hari ke-414 serangan Rusia ke Ukraina. Rusia dan Ukraina saling klaim soal seberapa banyak pasukan Moskwa yang berhasil menguasai kota Bahmut. Sementara itu, total ada 354.000 tentara Rusia dan Ukraina yang tewas atau terluka selama perang. Dokumen intelijen Amerika Serikat memprediksi bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan terus berlangsung lebih dari 2023. Rusia mengancam tidak akan memperpanjang kesepakatan ekspor gandum melalui Laut Hitam setelah 18 Mei mendatang. Namun, Moskwa membuka peluang untuk perpanjangan kesepakatan tersebut jika Barat menghilangkan serangkaian hambatan untuk ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan AS akan memperlakukan kontrol ekspor pada lebih dari 20 perusahaan di China, Turkiye, dan negara lain yang mendukung industri militer dan pertahanan Rusia. Kementerian Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, menyerukan langkah tegas menuju ke anggotaan NATO. Kuleba menyebut jika Rusia mempertahankan Crimea, Moskwa akan menggunakannya sebagai landasan peluncuran untuk menyerang Ukraina kembali. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa semua kota di Ukraina termasuk Crimea harus direbut kembali. Tentang juga untuk menziękan bahwa kembali ke Territory dan keluarga kembali 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 dan percumaan kepada kita. Dan itu akan mengapa kali ini, kita kecilahkan kembali 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 untuk bekerjaan Amerika dan kembali 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 kemenangan Rusia. warships.